Intro Saya ingin kepada Prof. Irwanto ya Sebagai seorang profesor ya Statement yang menarik saya tadi adalah bahwa Prof. Irwanto mengatakan bahwa Benar, zina itu merupakan biang kerob Dalam penyebab sedikit AIDS Ini statement yang luar biasa Muncul dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Oleh seorang profesor Oleh karena itu, secara akal sehat Saya ingin menanyakan kepada Prof Mana yang saudara pilih Karena tadi juga bicara masalah ultimum bro Mana yang saudara pilih secara psikologi Antara penjara akan penuh Sebagai satu hukuman Sehingga orang takut Melakukan perbuatan zina Daripada Tidak ada larangan sama sekali Akan tetapi Penyakit AIDS dan HIV itu justru merajalala Yang akibatnya bukan hanya penjara yang penuh Kuburan yang akan penuh Karena mati langsung HIV AIDS itu Saya pernah Menangani Dan menyaksikan betul langsung Di penjara-penjara Bagaimana orang penyakit AIDS dan HIV itu Itu jangankan Ibu saudaranya dekat Mendekat saja sudah tidak boleh Karena itu bisa pindah Kemudian Tadi saudara Saya juga menyambung Apa yang disampaikan oleh Yang mulai Bunda Maria Bahwa dalam persidangan ini Seorang dokter Mengatakan bahwa Juga berdasarkan penelitian Penelitiannya luar biasa Dan punya data Disampaikan di sini Bahwa ternyata kondom Itu tidak menjamin Tidak tertularnya HIV AIDS Sebab kondom itu Mudah tempus Karena HIV AIDS itu Sangat luar biasa Tajamnya Ya Dan disitu juga Dinyatakan bahwa Perpindahan penyakit AIDS itu Tidak hanya dengan Hubungan pelangin Dengan air ludah pun Juga bisa Oh itu ada datanya Bahkan Bahkan Orang tukar piring Makan pun duduk Dengan orang Yang HIV AIDS pun Juga akan bisa Pindah penyakit itu Ini penelitian Ya Penelitian Kemudian Tadi saudara Juga mengatakan Bahwa Ada yang menarik Ya Agar anak Tidak melakukan Berlaku menyimpang Jadi kita masih ingatlah Kepada anak-anak kita Tidak melakukan Perbuatan menyimpang Kemudian juga Saudara Menyeroti Lomahnya Penegakan hukum Bahkan Saudara Melihat Ada dua Akuran besar Yang selalu Berikilan set besar Tapi tidak diatasi Secara hukum Jadi saudara Memang Di satu sisi Saya lihat Memang Prof ini sangat baik Cara pikirnya Bahwa Hal-hal seperti ini saja Yang tidak dilakukan Penindakan Itu adalah bagian Dari keprihatinan Seorang profesor Jadi berdasarkan Data medis Yang ada sampai hari ini HIVS tidak menular Melalui air liur Kalaupun air liur Sudah menularkan Jumlah air liur Yang dibutuhkan Ada tujuh gelas Air liur Oleh karena itu Tidak mungkin Dalam persentuhan Dengan piring Segala macam Menular Oleh karena itu Juga Perlu Dicatat disini Sentuhan biasa Tidur bersama Mandi bersama Tidak Menularkan HIV Dan AIDS Dan kedua Persoalan LGBT Atau homoseksual Itu jika Dibawa kerana agama Maka persoalannya Menjadi Bukan lagi benar Atau salah Tetapi persoalan umat Yang pernah Sejarah pernah Mencatat Galileo Mengatakan Pertanya kepada Paus Urban Mengenai Kebenaran Koperdikas Yang mengatakan Bahwa Dunialah yang Memutari Matahari Bukan Matahari Yang memutari Dunia Paus Urban Mengatakan Pertanya kepada Galileo Anda bertanya kepada Saya sebagai Kepala umat Katolik Atau sebagai Dosen Dua-duanya Lalu Dijawab oleh Paus Urban Jika Anda Bertanya kepada Saya sebagai Umat Katolik Maka saya Mengatakan Koperdikas Salah Karena Kalau Gereja Katolik Mengatakan Matahari Itu Dunia Berputar pada Matahari Umat Saya Habis Itu yang Terjadi Sebetulnya Adalah Persoalan Mempertahankan Umat Bukan Benar Atau Salah Yang Berikutnya Kadang Dua Menit Masih Punya Waktu Bapak Ibu Sekalian Ahli-ahli Di bidang Genetika Bahkan Psikologi Di bidang Di bidang Personality Jadi Siapa Apa yang Membentuk Saya Hari ini Itu Ada Dua Dua Besar Yaitu Apa yang Saya Alami Sehari-hari Sebagai Manusia Bersama Dengan Manusia Lain Kedua Adalah Apa yang Saya Bawa Secara Biologis Dan Genetik Paling Tidak Dua Hal Besar Itu Oleh Karena Itu Terapi Yang Hanya Mencoba Untuk Memperbagi Saya Secara Perilaku Psikologis Tidak Cukup Sedangkan Secara Biologis Tidak Mungkin Itu Dilakukan Jadi Ini Yang Menyebabkan Kemudian Apa yang Disebut Sebagai Reparative Treatment Reparative Terapi Itu Dikatakan Hanya Menghasilkan Hasil Seolah Seolah Manusia Berubah Tetapi Kalau Kita Amati Terus Menerus Ternyata Tidak Berubah Hal Lain Yang Dikemuatkan oleh Mengharikan Psychological Association Adalah Reparative Treatment Karena Disertai Dengan Stigma Berpotensi Merugikan Klien Klien Menjadi Tertraumatisasi Justru Karena Treatment Itu Yang Terakhir Saya Adalah Orang Yang Paling Yakin Karena Dalam Bidang Kami Di bidang Psikologi Dan Psikiatri Kami Mempunyai Tokoh Yang Mempersoalkan Tentang Punishment Ada Buku Oleh Menegar Yang Diberi Judul The Crime Of Punishment Karena Punishment Tidak Selalu Dapat Mengubah Situasi Sosial Tertentu Bahkan Punishment Dapat Menyebabkan Crime Itu Sendiri Itu Terutama Jika Dilakukan Pada Pihak Pihak Terutama Anak Anak Dan Remaja Karena Ini Sejarahnya Seperti itu Disikanggu Karena Penjara Tidak Pernah Memberikan Tempat Dimana Ada Contoh Keadilan Itu Ditegakkan Penjara Bukan Tempat Menegakkan Keadilan Penjara Bukan Tempat Orang Belajar Tentang Virtue Tentang Nilai-nilai Baik Penjara Bukan Tempat Untuk Memberikan Contoh Kepada Anak Kita Seharusnya Dalam Harga Orang Lain Itu Seperti Apa Itu Bukan Itu Oleh Karena Itu Memang Hukuman Sudah Dibuktikan Juga Oleh Statistik Dari Biro Saya lupa Biro Justice Dari Amerika Serikat Bahwa Ada Sekitar 18 Negara Bagian Di Amerika Serikat Yang mempunyai Hukuman Hukuman Berat Termasuk Hukuman Mati Tingkat Kriminalnya Ternyata Lebih tinggi Dibanding Negara Bagian Yang lain Jadi Lagi-lagi Pendekatan Hukuman Bukan Pendekatan Yang terbaik Untuk Apa namanya Mendapatkan Hasilnya Sama-sama Kita inginkan Begitu Jika Seorang Anak Itu Bertanya Kepada Saya Bahwa Di Hukum Indonesia Zina Tidak Diatur Kan Jawabannya Tidak Selalu Bahwa Harus Dijawab Melalui Rana Hukum Rana Moral Rana Apa Tadi Nilai Sudah Mengatakan Bahwa Itu Tidak Boleh Tetapi Lebih Penting Dari Itu Yang Tidak Terlalu Abstrak Adalah Akibat Akibat Dari Misalnya Perbuatan Seks Duruan Nikah Seks Sebelum Atau Sebelum Untuk Duruan Nikah Akibatnya Apa Itu Jauh Lebih Penting Tetapi Orang Tua Guru Toko Agama Tidak Berani Melangkah Itu Karena Tabung Jadi Ini Persoalannya Jadi Menurut Saya Jika Kita Semua Mempunyai Skill Dibantu Dengan Pekupan Yang Baik Bagaimana Menjelaskan Persoalan Itu Pada Anak Kita Itu Pendekatan Yang Paling Baik Daripada Kemudian Menghukum Anak Anak Itu Ketika Ketawa Hamil Atau Mendapat Infeksi Seksual Menular Pendekatan Yang Lebih Empatik Menurut Saya Jauh Lebih Penting Daripada Pendekatan Yang Membuat Anak Melalu Merasa Denam Dan Marah Kepada Orang Tuanya Diberitahu Aja Enggak Tetapi Saya Justru Mendapat Hukum Terima kasih